Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali di channel Junet 47 channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepilih yang ada di sekitaran kita ya yang kadang itu kita lupa ya atau kadang itu tidak kita sadari ya tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya atau kalau tidak itu mungkin bisa membahayakan bagi kita oke teman-teman disini ya nanti kita ada di proyek ini ya kita akan coba bahas masalah apa namanya keretakan ini teman-teman keretakan peton ya jadi tapi sebelum itu teman-teman ya tonton sampai habis ya yang tidak salah paham ya dan juga jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman gratis, tis, tis, tis tinggal klik, 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 klik dan dengan mensubscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya yang sebutnya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat dan satu lagi teman-teman jangan lupa nyalakan atau aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya oke teman-teman nah mungkin ini kita ini ya apa namanya ada di proyek terus kemudian ini kita membangun tangki teman-teman ya jadi ini tangki ya tangki cukup lumayan besar teman-teman sekitar ukurannya 40 x 40 meter ya panjang lepernya ya terus ketinggiannya sendiri itu kurang lebih sekitar 5 meteran teman-teman nah ini teman-teman jadi apa namanya untuk tangki sendiri ya tangki ini adalah digunakan nantinya adalah untuk tangki air ya untuk tangki air teman-teman nah tangki air jadinya tangki ini haruslah apa namanya istilahnya kedap air ya jadi tidak mengalim bocor nah ini teman-teman nah disini memang teman-teman ya kalau kita lihat ya ada beberapa kertakan ini teman-teman jadi kertakan ini teman-teman bisa dicek ya kelihatan ya ada kertak ya nah ini teman-teman kertak ini ini memang ini teman-teman ini ada istilahnya kita ini sebagai listen and learn ya jadi apa namanya pembelajaran mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan video ini kalau ada di project ya jadi memang ini teman-teman ya ini adalah nah ini bisa kita lihat ini bocor juga teman-teman bocor juga ya nanti kita akan saksikan di video lainnya masalah apa namanya tes tes ringgam ya ini saya cuman ingin ini merupakan apa namanya sedikit pembelajaran teman-teman ya dinding 5 meter ada kertakan teman-teman nah kertakannya ini jadi kenapa ya nah ini prosesnya adalah dikarenakan mungkin pembesian ya teman-teman jadi pembesiannya kurang begitu bagus ya nanti mungkin kita akan cek di atas ya jadi pembesiannya teman-teman ini ketika apa namanya ini 40 meter ya 40 meter nah pembesian itu adalah apa namanya dia panjang ya teman-teman ya panjang nah ketika panjang itu mungkin itu bisa jadi besi itu tidak lurus ya tidak lurus ke atas ya mungkin ada apa namanya ada istilahnya dia agak doyong ke kanan ataupun keluar atau ke dalam nah ini teman-teman ketika apa namanya kita pasang bekisting ya kita pasang bekisting terus kemudian besinya itu tidak lurus ya jadi tidak apa posisi berada di posisi yang ada sehingga apa teman-teman sehingga ketika kita harus nutup bekisting bekistingnya itu harus kita ini ya kita paksa ya misalnya kita ada sedikit pemaksaan ya pemaksaan sehingga apa namanya bekisting itu ini apa sesuai ya sesuai nah akhirnya apa teman-teman ketika dipaksa ya tau sebenarnya besi itu apa ada ada juga dia dorongan ya jadi dorongan nah ketika dicor teman-teman ketika dicor nah ini mungkin pembelajaran bagi kita ya ketika pembesian kita tidak bagus ya misalnya kurang bagus gak lurus ya ini sehingga apa namanya bekisting itu ada apa ada tekanan juga ya ada perlawanan ada perlawanan keluar atau ke dalam ya dari bekisting itu nah itu bekisting itu jangan tepat-tepat dibongkar gajah itu memang harus benar-benar mungkin ya silahkan mungkin kalau bagi saya harusnya mungkin kurang lebih harusnya satu mingguan ya jadi biar istilahnya benar-benar kuat kenapa teman-teman ini pengalaman disini ini istilahnya apa testing yang dipongkar kurang lebih 2 hari ya 2 hari itu terjadilah teman-teman kertakan ya karena mungkin secara umur sendiri beton kurang 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 umur ya kurang tua kurang matang prosesnya masih berlangsung kekuatannya juga masih rendah ada apa namanya ada tekanan ya tekanan yang begitu kuat terhasap apa namanya besinya sendiri ya sehingga terjadilah apa kertakan ini ini mungkin bisa dibilang ini adalah kertakan struktur teman-teman nah ini teman-teman ya jadi pembesian yang tidak lurus ya jadi memang karena apa namanya besi yang panjang sehingga dia tidak apa dia agak belok-belok ya ini agak belok-belok karena ya memang kondisinya pembesiannya kurang bagus ya mungkin kalau ini memang benar-benar lurus teman-teman ini memang benar-benar lurus ya karena ini benar-benar lurus ini mungkin bisa apa namanya jadi apa tekanan di dalam beton sendiri mungkin tidak akan sebesar ini teman-teman karena memang posisinya dia gak lurus ya sehingga tekanannya akan ini teman-teman nah itu teman-teman jadi ini mungkin share bagi teman-teman apa project yang kira-kira mau mengerjakan dinding ya mau mengerjakan dinding jadi diharapkan supaya pembesiannya adalah yang bagus teman-teman kalau tidak bagus ya mau gak mau nanti ketika dicor harus nunggu umur yang lumayan lama supaya apa namanya beton itu sudah punya kekuatan untuk nahan dari dayanya itu sendiri oke teman-teman cuman ini ya itu adalah listen and learn atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari proses apa namanya terjadinya kertakan pada struktur ini ya tapi itu tidak apa namanya bukan berarti terus kemudian ini gagal struktur teman-teman kita nanti akan ada apa namanya proses untuk perbaikan nanti mungkin proses perbaikannya kita akan inject ya kita akan inject dengan groting groting inject tapi mungkin kita akan bisa saksikan di video-video mungkin video yang lainnya ya oke teman-teman itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini pembelajaran dari kertakan struktur di dinding yang apa namanya tinggi dan lebar terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya salam junat sempat tujuh